Hai, selamat pagi semua, bagaimana Anda? Bagus, terima kasih banyak. Selamat datang kembali di IFA Class dengan Miss Kutari. Apakah Anda siap untuk belajar sesuatu yang baru dengan saya? Siap? Baiklah, jadi hari ini kita akan belajar tentang Sistem Perendara Bagian 2. Ya, Anda siap untuk belajar sesuatu yang baru dengan saya? Siap? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Hai kids, kembali lagi dengan Miss Kutari. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, Sistem Perendara Bagian 2. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang Sistem Perendara Bagian 1, yaitu bagian-bagian perendara atau komponen sistem perendara. Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami jenis perendara berdasarkan alirannya, yang kedua, mengetahui sistem perendara pada hewan. Nah, masihkah kalian ingat di manakah darah kita mengalir? Masih? Fungsi dari apakah itu? Ya, benar, yaitu fungsi dari pembuluh darah. Oke, jenis perendara para manusia berdasarkan alirannya, perendara para manusia dibedakan menjadi perendaraan darah besar atau sistemik dan perendaraan kecil atau pulmonal. Ada pun jenis perendaraan yang pertama, yaitu perendaraan besar atau sistemik, di mana darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Jadi, urutannya adalah, bilik kiri memumpah darah, kemudian dialirkan melalui aorta, dialirkan melalui arteri, dialirkan ke kapiler seluruh tubuh, tubuh bagian atas ataupun tubuh bagian bawah, kemudian dialirkan melalui vena, kembali ke jantung, ke serami kanan. Jadi, urutannya dimulai dari sini ya, kids ya. Bilik kiri, aorta, arteri, tubuh bagian atas ataupun bawah, kemudian ke kapiler, kembali ke vena, ingat vena itu membawa darah kaya akan karbon dioksida, kemudian kembali ke jantung, yaitu serami kanan kita. Kemudian yang kedua, sistem perendaraan kecil atau pulmonal, darah mengalir dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung, dengan urutan, bilik kanan akan memumpah darah, dialirkan ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, kemudian diedarkan ke vena pulmonalis, dan jantung serami kiri. Jadi, urutannya dari bilik kanan, dipumpah ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, terjadi pertukaran di sini, oksigen dengan karbon dioksida, kemudian dibawa ke vena pulmonalis, dan dialirkan ke serami kiri. Kemudian, ayo tentukan bagian sistem perendaraan berikut. Dari penjelasan yang tadi, Miss Utari harapkan kalian bisa mengetahui nomor berapa saja kah yang dilalui saat terjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Bisakah kalian menentukannya? Mari kita bahas saat kelas Miss Utari ya. Kemudian lanjut ke bagian keterangan. Semoga keterangan ini dapat membantu kalian menentukan sistem peredaran darah besar dan kecil. Nomor 1 adalah serambi kanan, 2 serambi kiri, 3 bilik kanan, 4 bilik kiri, 5 vena, 6 arteri, 7 tubuh bagian bawah, 8 paru-paru, 9 adalah tubuh bagian atas, 10 arteri pulmonalis, 11 vena pulmonalis, dan 12 aur. Berikut adalah bagian tubuh kita atau sistem peredaran darah secara keseluruhan, sistem peredaran darah besar ataupun kecil, di mana terdiri dari bagian-bagian jantung, berbagai jenis pembuluh darah, dan tentunya ada paru-paru. Peredaran darah pada hewan. Hewan yang pertama disini akan Miss Utari bahas adalah belalang, yaitu serangga, yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah tidak mengalir pada pembuluh darah. Komponen pada belalang atau serangga adalah jantung pembuluh dan hemolimfa. Darah pada belalang disebut dengan hemolimfa, dan tidak mengandung hemoglobin. Darah pada serangga berfungsi untuk membawa zat makanan saja. Jantung belalang terletak memanjang di sepanjang punggung, yang disebut dengan jantung pembuluh, bentuknya kurang lebih seperti ini, letaknya di punggungnya yang berwarna merah, kemudian jantung pembuluh berdenyut, memompah hemolimfa ke seluruh sel tubuh, dan kembali lagi ke jantung pembuluh. Kemudian yang kedua, cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup, artinya sudah memiliki pembuluh darah, kemudian ada jantung pembuluh, pembuluh darah, dan darah. Jantung pembuluh berdenyut, memompah darah ke pembuluh bagian atas, pembuluh bagian bawah, dan ke seluruh tubuh cacing. Selanjutnya, ikan atau pisces, memiliki sistem peredaran darah tertutup, artinya sudah memiliki pembuluh darah, peredaran darah tunggal, artinya hanya satu kali melalui jantung. Komponennya, pembuluh darah, kemudian jantung pembuluh dan darah. Jantung pembuluh berdenyut, memompah darah ke pembuluh bagian atas, ke puluh bagian bawah, kemudian ke seluruh tubuh. Seperti itu urutannya. Kemudian, untuk amfibi, sistem peredaran darah tertutup, dan peredaran darah ganda, artinya dia dua kali melewati jantung. Komponennya jantung pembuluh darah dan darah, jantung amfibi, you might to take a note about this one, kids, jantung amfibi terdiri dari tiga ruang, yaitu dua serambi, dan satu bilik. Jadi, darah dua kali melalui jantung, yang disebut juga dengan peredaran darah ganda. Jadi, dari bilik akan memompah darah ke aorta, membawa darah kayakan O2, diedarkan ke seluruh tubuh, kembali ke vena serambi kanan, kemudian, dari bilik akan dipompah ke arteri pulmonalis, dan ke paru-paru. Jadi, di sini bisa kalian lihat, ada serambi kanan, dan serambi kiri, terdiatas dua serambi, kemudian hanya ada satu bilik. Kemudian, yang selanjutnya adalah reptilia, contohnya di sini, Miss Utari gunakan adalah buaya, peredaran darah terbuka, peredaran darah ganda, komponennya jantung, pemuluh darah, dan darah reptil, memiliki empat ruang jantung, sama seperti manusia. Tetapi, ada tetapinya, jadi di sini terdiatas serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri, bilik kiri, dan bilik kanan, belum memiliki sekat yang sempurna, Jadi, urutan sistem peredaran darahnya adalah, bilik kiri memompah darah, melalui aorta, ke seluruh tubuh, kembali ke vena, dan serambi kanan. Kemudian, diadarkan ke bilik kanan, dari bilik kanan, dipompa ke arteri pulmonalis, dan ke paru-paru. Hampir sama seperti manusia, hanya saja, di reptil, antara bilik kanan, dan bilik kiri, belum memiliki sekat yang sempurna. Kemudian, Aves dan Mamalia, di sini, sistem peredaran darah tertutup, peredaran darahnya ganda, terlihat jentung pembuluh darah, dan darah, dan di sini, sorry, I have people here, Aves dan Mamalia, memiliki empat ruang, yaitu, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri, dan proses peredaran darahnya, sama dengan manusia. Jadi, contoh hewan Mamalia di sini, bisa mencontohkan, seperti ada, anjing, ataupun kelinci nantinya. Oke, nah, ini merupakan, perbedaan jumlah ruang jentung, pada hewan, di mana ada, Pisces, contohnya ikan, Amphibi, contohnya kata, reptil, contohnya tadi buaya, Aves, bisa kalian contohkan, seperti burung, Mamalia, bisa, iya, benar sekali, ada anjing, dan kelinci. Pisces, memiliki dua ruang jentung, yaitu, atrium dan ventricle, do you still remember, what is atrium? ya, yaitu, serambi dan ventricle adalah bilik. Kemudian, Amphibi, ada tiga ruang, yaitu, dua atrium, satu ventricle, atau dua serambi, satu bilik. Kemudian, reptil, ada empat ruang, dua serambi, dua bilik, tetapi, sekat antara bilik tersebut, tidak sempurna. Dan, pada Aves dan Mamalia, memiliki, dua atrium, atau dua serambi, dua ventricle, atau dua bilik, dan memiliki sekat yang sempurna.